Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang cara install mikrotik router OS di VPS filter untuk instalasi mikrotik router OS ini kita harus menggunakan sistem rescue CD ISO dan mikrotik router OS raw disk image karena di filter ini yang tersedia hanya sistem operasi untuk server seperti Linux-based CentOS CoreOS, Debian, Fedora FreeBSD untuk mikrotik ini kita harus copy image-nya ke VPS oke kita langsung saja pertama kita login ke filter kemudian kita masuk ke halaman upload ISO ini ISO ini sudah ada diskusi ini, saya dah lihat dulu kita upload ISO add ISO ini kita bisa gunakan remote URL oke, jadi kita copy link download ISO-nya disini nanti filter yang akan download sendiri ISO-nya disini ada direct link untuk versi 5.3.1 ini website sort of forge tempat project sistem rescue CD untuk download rescue CD-nya ini kalau kita klik download ini ini belum langsung direct link jadi nanti kita save lalu pause copy copy download link oke saya paste oke ini langsung direct link lalu upload ini sedang proses baik baik disini sistem rescue CD ISO-nya sudah kita download langkah selanjutnya adalah kita membuat VPS baru dan diisi dengan ISO yang sudah kita download di instance kita deploy new server kita pilih Singapura nah ini server tipenya kita pilih upload ISO nah ini kita pilih sistem rescue CD yang sudah di upload ini ukuran servernya snap kemudian deploy now oke setelah VPS-nya siap kita klik detailnya lalu kita view console oke oke ini booting seperti di komputer enter ini sudah berhasil masuk ke sistem rescue CD ini secara otomatis login langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan link mikrotik router OS kita download kita buka mikrotik dot com download yang kita cari itu raw disk image oke oke saya menggunakan raw disk image nah yang ini aja yang 645.8 yang long term ini linknya cukup panjang ini kalau copy link location mau dipaste disini ini gak bisa jadi kita manfaatkan pemen url bitly.com coba kita paste oke ini linknya ini kita download seperti ini widget untuk tps 3 mikrotik ini extension nya img.zip ya oke img.zip enter oh ini terusnya bit.ly dulu oke download oke download selesai kemudian oke kita ekstrak nah ini sudah ada filenya chr 645.8 langkah selanjutnya adalah kita pakai perintah dd jadi input filenya adalah image ini dan output filenya langsung ke harddisk jadi meng-copy image ini langsung ke harddisk dd input file chr input file vda 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 harddisk nya kita cek dulu vda 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 xd vda 25 giga oke jadi low chr output file Oke ini sudah selesai Karena isinya Kecil saja Hanya 67 Mega Setelah itu Langkah selanjutnya Kita Remove ISO Dari VPS Melalui setting custom ISO Setting Custom ISO Lalu kita remove Oke Begitu kita remove otomatis VPS ini akan restart Oke setelah ISO terremove Kita view console lagi Oke ini sudah Oke Mikrotik sudah selesai Di install Tadi username nya admin Password nya tidak ada Kita bisa juga melakukan Remote SSH Usernya admin Tapi address Oke Otomatis Login Jadi kira-kira seperti itu Caranya Di install mikrotik di folder Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kita siapkan dulu ISO sistem rescue CD nya Kita upload ke folder Setelah itu kita buat VPS Kita tidak pilih OS seperti biasanya Tapi kita pakai ISO yang sudah di upload Kita jalankan Console dari filter Setelah itu Di console tersebut Kita download Mikrotik nya Yang cloud host router Image nya yang raw disk image Kemudian disk image tadi itu Kita ekstrak ke langsung masuk ke hard disk Jadi semua data yang ada di Di sini Itu Dikosongkan Diisi hanya mikrotik saja Isinya Setelah itu Kita Remove ISO sistem rescue CD VPS Restart Kemudian kita View console kembali Untuk Mengecek apakah mikrotik nya Sudah aktif Atau Belum Dan bisa langsung Kita tes remote SSH Sekian Selamat Mencoba